Beredar di media sosial video, seorang memperlihatkan tumpukan diduga bangkai ayam kalkun di sebuah indekos berada di kota Medan. Dalam rekaman video yang diunggah melalui akun tiktok at Alfredo garis bawah nainggolan garis bawah sejumlah bangkai ayam kalkun berada di kamar mandi indekos tersebut. Terlihat, satu ekor masih bernyawa berada di dalam bak mandi. Momen ini diambil oleh perekam dari atap rumah yang dibuka karena warga yang tinggal di lokasi mencium aroma tak sedap. Pemilik akun mengaku heran kenapa bisa ada bangkai kalkun di kamar mandi indekos diduga tak berpenghuni. Postingan ini sudah dilihat 2,7 juta dan menuai ragam komentar akun Medsos lainnya. Bahkan, beberapa akun berkomentar dan mengaitkan bangkai kalkun dengan ritual tertentu. Menanggapi penemuan tersebut, Alfredo dan penghuni kos lainnya mulai menggunakan pengharum ruangan serta menutup jendela dan saluran udara agar bau bangkai ayam tidak masuk ke dalam kosan. Di lain pihak, Yulike Putri, Kepala Lingkungan 11, Kelurahan Tanjung Sari, mengaku belum mendapatkan laporan dari warga terkait bau bangkai ayam tersebut. Namun, ia berjanji akan segera mendatangi lokasi untuk mengecek kebenarannya. Terima kasih telah menonton!